Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Irna Wahyuni, NPM 281-10114 dari kelompok 1 Yang beranggotakan Irna Wahyuni, saya sendiri Sari Maharani dan Fahma Zakia Kali ini saya bersama dengan partner saya Akan membuat video sosial eksperimen Dikarenakan saya sendiri anggota yang berada di luar pakan baru Saya membuat video ini ditemani oleh partner saya yang lain Kali ini saya akan membuat video sosial eksperimen Yang bertemakan tentang agresi Yang mana nanti Hermes ini akan berperan sebagai pembuli Yang membuli saya Dan nanti akan datang salah satu teman saya Yang tidak mengetahui apa hubungan saya dengan Hermes ini Dia nanti akan mengira bahwa Hermes ini memang teman lama saya Jadi nanti kita akan lihat reaksi teman saya itu Gimana ketika saya sedang dibuli oleh Hermes Stay tuned Eh Irna Oh, oh gila Iya, udah lama gak jumpa ya, sekarang gedutan ya Tidak malu ya, nanti Irnanya putus loh Eh, ini siapa? Zura Oh, Zura Zura mau main sama Irna yang freak ini? Ya, mau lah Ya, udah lah, kepen lah sama orang-orang freak ya Eh, ya air, ketinggalan Kenapa ini? Ya kan mirip tong sampah, udah gak gendut, warna kuning Nanti tengok lah dia tong sampah di depan Pasti mirip Iya, apa sih? Apa.. You need to have the sleep Mengelang haven't then? Carna ng file, kayak ngaka-ng owning sama persampah Ya про Gak dong Terus ngapa ini yang cukup? Sudah, underremen lipstick Jadi kan tidak perlu yang juga orang Kayak lah Nah dia lihat ricandaan ya, kehlewakan lain memang Oke при الإdelin yang paling lagi Yang penting kan teman-temannya harus miput Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Saya sendiri Serima Harani Dan Dan satu lagi Di video kali ini Kami akan menayangkan videonya berdua Dan yang satu lagi Di gayaan Baca-baca buku Emang biasanya kok ada juga Enggak kan Baca buku-baca buku kayak gini Apalah nama beban orang tua aja Zaman sekarang udah canggih Gini aja Dia lagi bager loh Biasanya kan baik Tapi gak gitu caranya Gak gitu caranya Baiklah Kesimpulan dari video ini bisa dilihat Alhamdulillah semua orang masih peduli terhadap pembulian yang terjadi di sekitar mereka Meskipun bentuk pedulinya dengan cara yang berbeda-beda Di video pertama Dari lingkup pertemanan Meskipun target tidak secara langsung membentak pelaku Namun dibalik itu target tetap berusaha menghibur korban Sedangkan di video kedua Dari lingkup masyarakat sosial yang tidak saling mengenal Korban hanya mampu diam saja Hal itu membuat target merasa ingin menolong korban Dan langsung mengambil tindakan dengan cara berbicara dengan pelaku Terima kasih sudah menonton Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton